Halo Bola Mania, ketemu lagi di Bejo Tiedatara TV. Kali ini ada prediksi big match antara Persi Bandung versus Persi Raja Banda Aceh dalam lanjutan Piala Menpora 2021 di Grup D. Sebelum kita lanjut, bagi sobat bola yang baru pertama kali mampir di channel ini, silakan klik subscribe dan jangan lupa tekan tombol loncengnya agar tidak terlewat update berita-berita bola terbaru dari kami. Dan siapapun yang klik like, komen, share, dan subscribe video ini, saya doakan selalu sehat, bahagia, murah rejeki, dan panjang umur. Memasuki Mas D ketiga Piala Menpora 2021 di Grup D, Persip akan memainkan Laga Pamungkas dengan menghadapi Persi Raja Banda Aceh di Stadion Maguaharjo Sleman, Jumat 2 April 2021. Tim Maung Bandung punyakan selebih besar untuk lolos ke babak delapan besar. Saat ini, Persip mengantongi 4 poin, hanya butuh hasil imbang saat melawan Persi Raja, demi lolos ke fase selanjutnya. Sementara itu, Laskar Rencong yang mengoleksi tiga angka wajib memenangkan duel tersebut, jika ingin menembus perpatinan Piala Menpora 2021. Persip jadi ujian terberat kedua bagi kami di turnamen ini, setelah Bali United. Saya harus mengesah otak untuk merancang strategi mengalahkan Persip, kata pelatih Persi Raja Hendri Susilo. Merujuk catatan head-to-head Persip Bandung versus Persi Raja di masa lalu, di Liga Indonesia musim 2007, kedua tim pernah saling mengalahkan. Persip kalah 1-2 saat poe di kandang Persi Raja, namun panggilan guru sukses membalas di partai kandang dengan melumat Persi Raja 4-0. Laga ini sangat menentukan tiket kedua tim ke babak perempat final. Menjelang pertandingan pelatih Robert Albet sedikit memberikan bocoran daftar starter yang akan dimainkan, terutama di lini belakang yang kemungkinan besar akan diisi Ahmad Jufrianto dan Nick Wippers. Buat Kupers dan Juppe, kemungkinan bakal diapit Zalnando di back kanan dan Bayu Muhammad Vicky di sebelah kiri. Keempat pemain tersebut bakal membentengi penjaga gawang Tejapa Kualam, satu dari tiga pemain yang belum dimainkan dalam dua pertandingan sebelumnya. Dua pemain lain yang belum mendapatkan menit bermain adalah Saiful dan Mario Jardel. Mereka kemungkinan bakal diberi kesempatan main meskipun tidak sebagai starter. Di gelandang bertahan, Robert kemungkinan bakal mempertahankan duet Deddy Kusnanda dan Abdul Aziz. Sementara trio gelandang serang dipercayakan kepada Febri Haryadi, Fiskara dan Fred Butuan. Di mulut depan Ferdinand Alfred Sinaga, tampaknya bakal kembali dimainkan sebagai starter. Jwelشko Kusnanda Sementaraė Sementara 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 sub indo by broth3rmax